Eh, ang aku minta itu mobilnya diperbaiki, bukan diwarnai Eh, kamu membuat aku jadi kesal Ah, maaf pak, ya ampun, kalau begitu aku kabur saja Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Kak Yuta, lihat, sekarang lagi banjir Iya, wah disini ada banjir lumpur Pasti hujan kemarin malam sangat lebat Wah, semua tanah jadi keluar Mio Kakak, ayo kita bantu orang-orang yang terjebak di dekat banjir ini Kalau begitu, kita pergi saja ke pos polisi Mio Iya kakak, ayo kita pergi Waduh, di mana-mana sekarang ada banjir Aku takut sekali terkena banjir lumpur ini Menjijikan Kalau orang-orang sebuah menempel kepada aku bisa gawat Di mana aku harus bersembunyi Aku sudah pakai semua baju yang melindungi tubuhku Aku tidak ingin terkenal lumpur Aduh, Ibu Sakura, tolongin aku Kenapa, Pak? Aku tidak mau terkenal lumpur Aku sangat jijik lumpur ini bau dan lengket Dan juga pasti ada cacingnya, bukan? Ini kan cuma lumpur biasa, Pak Tapi aku tidak mau, ah Kalau kamu tiba-tiba ingin mengambil Ini pelindungku bagaimana? Sebaiknya aku kabur saja deh Tapi sekeliling kota penuh dengan banjir Setidaknya kalau aku punya baju ini Aku pasti aman Wah, Mio, di depan sana ada kakak Takagi Kami ingin pelampung itu Itu bukan pelampung Tapi itu adalah baju, kan? Iya, baju pelindung Aku tidak mau terkenal dengan lumpur ini Kenapa Yuta dan Mio tidak pakai pengaman? Ini kan cuma banjir biasa, kak Takagi Tidak, kami ingin pinjam baju itu Baju pelampungnya Itu baju pelampung? Ah, biarkan saja deh Ayo, Mio Kita harus tolongin orang-orang Hah, benar juga Uh, lihat-lihat Di sana ada kakak Sakura Kakak Sakura Yuta, Mio, kebetulan Hah, tolongin kakak dong Bantuin kakak Pasti banyak orang yang terjebak di dekat lumpur ini Huh, kalau begitu ya sudah Ayo, Mio Kita berpatroli Bagaimana kalau kita naik saja motor polisi ini Ayo, Mio Kita mulai Iya Wah, kakak Sekarang kita mau menuju kemana? Aku ingin pergi ke sebelah kanan Oh, kira-kira di kanan itu Ada yang perlu bantuan kita, tidak? Ah, aku belum tahu Nah, nah Wah, wah Sudah mau sampai Uh, kita lihat Mungkin dekat daerah sini Ada yang butuh bantuan kita Aduh, Yuta Yuta Aduh, Yuta, Mio Kebetulan sekali Eh, itu kan si Lolol Kenapa dia malah ada di sini? Hei, Lolol Kamu kenapa, Lolol? Yuta Tolongin aku, Yuta Aku mau pergi sekolah, Yuta Tapi kamu lihat sendiri Di sini banjir, Yuta Cepat Nanti aku bisa terlambat Oh, ternyata begitu Hei, Mio Mio Iya, kakak Kenapa kamu malah lari dari sana, Mio Tidak Aku tadi hanya memeriksa Mio Kasian sekali Kamu lihat Si Lolol tidak bisa pergi sekolah Karena ada banjir Jadi menyebabkan dia terkendala Tidak bisa pergi sekolah, Mio Kalau begitu Kamu bawa saja dia dengan motor itu Kita sudah mendapatkan satu penumpang Dan kita berhasil menyelamatkannya Oke Kalau begitu Kamu tunggu di sini, Mio Aku akan mengantarmu sampai ke sekolah, Lolol Uh, Yuta Terima kasih Kalau begitu Cepat Kita harus naik motor ini Wah Mio, kamu tunggu di sini ya, Mio Iya, kakak Uh, kalau lewat di sini Ini jalan buntu Kita harus mundur dulu Aduh, Yuta Cepat, Yuta Aku tinggal 5 menit lagi bisa terlambat Di sini tidak ada teksi Mio, tunggu sebentar Iya, kakak Uh, 5 menit 5 menit itu mah sebentar Soalnya kan TK cuma di sekitar sini Iya, Yuta Cepat, Yuta Tinggal 4 menit, Yuta Ah, yang sabaran Aku sebagai polisi Membantu semua masyarakat yang terkendala Termasuk orang yang terkena banjir Aduh, Yuta Cepat, Yuta Tinggal 3 menit Nah, nah Sudah sampai Sudah sampai Ah, cepat Cepat, cepat Lolol Kamu segera masuk ke dalam sekolah Dengan begini Kamu tidak akan terlambat Dan tidak akan terkena hukuman Aduh, Yuta Terima kasih, Yuta Hampir saja aku terlambat Iya, kalau begitu Aku tinggal dulu Ibu Sakura Ibu Sakura Aduh, kenapa lagi Hah, itu kan Sita Kagi Kenapa dia masih di sana Hei, kalian semua Berhenti Jangan mendekatiku Tapi kami pingin pakai baju itu juga Baju itu kan bisa melindungi kita Dari kotoran lumpur Iya, itu bajunya aneh Seperti baju untuk keluar angkasa Aduh, kalian ini Aduh, Ibu polisi Tolong bantuin aku Apalagi sih Ini Mereka bilang mau merebut bajuku Padahal baju ini kan Aku beli dari planet Apollo Tidak mungkin aku bisa memberikan kepada mereka Lagian Aku tidak suka terkena banjir Ah, kalian menjauhlah dariku Ah, aku tidak mau memberikan baju ini Tapi baju itu menarik Kami mau pakai Ah, kalian ini merepotkan Kalau begitu Ah, aku akan di sini saja Aku tidak akan terkena banjir Dan mereka tidak akan bisa mengambil bajuku Cepat lepaskan baju itu Ya, dan berikan kepada kami Tidak Aduh, dasar Bapak Daji Sato ini Kenapa dia Wegoi sekali Malah memaksaku Menanggalkan pakaian ini untuk mereka Mereka ini kenapa Ribut Padahal sudah banjir begini Sudah kacau Malah buat ribut Sakura Sakura Tolongin Sakura Kamu kenapa Kak Jue Aku mau pergi ke tempat Takoyaki Aku ingin membeli Takoyaki Antarkan aku Soalnya lagi banjir Sakura Waduh Repot sekali Kak Jue ini Ya sudah Tunggu dulu di sana Karena motor dipakai oleh Yuta Aku akan menggunakan mobil ini Untuk membawa si Kak Jue Pergi beli takoyaki Nah, ayo Kak Jue Tapi Sakura Kurang dekat Aku tidak mau terkena banjir ini Ini kan lumpur Nanti lumpur masuk ke dalam sepatuku Nanti kalau sepatunya sudah kena lumpur Susah dibersihkan Dan juga bau Ya ampun Semua orang ini takut dengan lumpur Hah Baiklah Baiklah Aku akan lebih dekat Memarkirkan mobil polisi ini Aduh Kasian sekali Pasti Yuta dan Mel juga kerepotan Semua orang di kota ini bertingkah aneh Semuanya jijik dan kotor melihat lumpur Nah, bagaimana kalau begini? Iya, Sakura Kalau begini sudah cocok Aku akan segera masuk ke dalam mobil polisi Kamu benar-benar hebat, Sakura Cepatan masuk Aku tidak punya banyak waktu Bukan kamu saja yang harus aku selamatkan Oke, Sakura Kalau begitu Ayo bawa aku ke toko takoyaki Aku ingin membeli takoyaki Ya sudah Cepatan naik Yuhuu Ayo kita berjalan Wah Sakura yang pelan Jika tidak nanti aku bisa terjatuh Dan tercebur ke dalam lava Eh, salah Dengan lumpur ini Aduh Iya, iya Sekarang takoyaki di mana? Kakak Sakura Eh, itu kan suara Mio Ya ampun Aduh Sakura sudah sampai belum? Nah Sudah sampai Terima kasih Sakura Kalau begitu silahkan turun Aduh Tapi di sini banjir Iya, aku harus berputar Tadi aku melihat suara si Mio Mio pasti ada di sini Ah, Mio Kita harus menjemput Mio Iya Kakak Aduh Aku tadi melihatmu kakak Mio Ayo naik Kakak akan mengantarmu Kembali ke rumah sakit Eh, baiklah Emangnya kakak dari mana tadi? Oh, aku tadi mengantar Si Kajue Dia lagi mau membeli takoyaki Cepatlah Cepatlah Aku sudah lapar Wah, banjir ini Membuat mobil sangat susah sekali Untuk berjalan Kakak hati-hati Di sana ada kakak Ayumi Oh, oh Lagi-lagi mereka ribut Pasca ini Oh, aduh Aku tidak akan menyerahkan Apapun buat kalian Hah, mobil ini sebaiknya Kuparkirkan di atas Soalnya kalau terkena lumpur Nanti mobil ini bisa cepat rusak Yee, akhirnya aku sudah sampai Di mana takoyakiku? Nih, Kak Jue Wah, kalau begitu Aku akan juga segera memakannya Mio, kamu sudah boleh turun Hah, banjir ini membuat semua orang Menjadi kacau Dan semua orang bakalan jadi kelahi Aku harus segera kembali Ketempat kantor polisi Wuh, kalau disini jauh sekali Tapi tempat ini tinggi Jadi tidak terkena banjir lumpur Sebaiknya aku harus segera menjemput Mio Loh, Mionya di mana? Kenapa dia tidak menungguku? Ya ampun Wuh, lagi-lagi banjir Semakin hari semakin tinggi Ah, Mio tidak ada Kalau begitu Aku akan kembali lagi ke kantor polisi Aku harus memberitahu kakak Sakura Kalau si Mio Pasti sudah kembali ke sana Wah, 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 wah Eh, tunggu dulu Wah, ada apa ini disini? Aduh, tolong Aku kecelakaan Gara-gara banjir Wah, ini Wuh, kecelakaan beruntun Aduh, tolong Tolong Lihat mobilku penyok Ya ampun Hah, mobil depan dan mobil belakangnya Saling tuburkan Jadinya Salah satu dari mobil ini jadi penyek Hah, aku akan membantu Tapi Sebaiknya Aku panggil Mio Supaya Mio kemari Kakak, aku sudah menemukan Di mana tempat kakak Yuta Dia berada di Yuma Aku harus segera pergi ke sana Dia butuh bantuanku Wah, ternyata di Yuma ada kecelakaan Aku melihat ada dua bom mobil Wuh, gawat sekali Hah, ini sih Gara-gara ada banjir lumpur Wah, Mio Kamu cepat sekali sudah sampai Bagus-bagus Mio, bantuin aku Mio Lihat, kedua mobil ini Ketabrakan Iya Aku akan segera pergi ke sana Wah, kalau begitu Ayo kita bantu orang-orang ini Begini saja Mio Kamu bawa satu mobil Aku bawa satu mobil bagaimana Iya deh Kalau begitu Aku akan bantu Yang ini Mobil yang ini Aduh, kakak Kamu butuh bantuan Iya Mobilku kecelakaan Aku ingin perbaiki Oh, baiklah Kalau begitu Menepi dulu Biar aku yang bantu Memperbaiki mobil ini Sebaiknya mobil ini Dibawa ke mana Tentu saja ke tempat bengkel Tunggu sebentar Aku akan segera kembali Setelah memperbaikinya Hah, tapi Tadi aku tidak menanyakan Perbaikinya seperti apa Oke Di sini sudah mau sampai Aku sudah sampai di bengkel Hah, kira-kira Apa yang harus aku ubah Oh, iya Pasti ingin merubahnya Menjadi warna pink Nah, sudah selesai Eh, kalau begitu Aku akan tunggu dulu Kakak Yuta di sini Pasti dia akan membawa Mobil satunya lagi kemari Bapak Biar aku bantu Biar mobil bak ini Aku saja yang perbaiki Ya, terima kasih Lihat banjir ini Membuat aku menjadi repot Oke, oke Aku akan segera mengatasinya Aku akan merubah mobil ini Seperti baru lagi Wah, ayo kita perbaiki Wah, Mio pasti sudah sampai tuh Di tempat bengkel Tapi Yang ini mau diapakan Eh, sebaiknya Aku perbaiki Dan aku ubah dulu warnanya Karena ini kan sudah Kepentok sampai penyok Wah, banjir ini merepotkan Mau melihat jalan saja Eh, ribet sekali Uh, uh, uh Hampir saja Wah, Mio sudah perbaiki Kalau begitu Akan aku perbaiki juga Pasti nanti Bapak itu sangat senang Wah, Mio Aku sudah berhasil, Mio Kalau begitu Aku berangkat dulu Aku sudah merubah warnanya Hah, segera pergi Untuk si bapak itu Pasti dia sangat terkesan Eh, eh, tunggu Bapaknya ada di sini Bapak, lihat Aku sudah perbaiki mobilmu Wah, terima kasih banyak Kalau begitu Bagaimana Apakah sudah puas Tunggu dulu Mobilku kan warna putih Kenapa sekarang jadi warna hitam Dan lagi Ah, penyok di depannya Kenapa tidak kamu perbaiki Kamu sudah salah Aku kesal sekali Eh, ang aku minta itu Mobilnya diperbaiki Bukan diwarnai Eh, kamu membuat aku jadi kesal Ah, maaf pak Ya ampun Kalau begitu Aku kabur saja Niatku baik Ingin membantu Tapi bapak itu malah jadi marah Wah, gawat ini Hah, bagaimana dengan Mio Hah, ya sudah deh Kalau begitu Aku mau kembali saja Ke kantor polisi Kakak Yuta aneh Kenapa dia tiba-tiba Berlari begitu cepat Oh, itu dia Hah, bapak itu kenapa Malah di pinggir jalan Hah, merepotkan Aku harus kembalikan lagi Mobil warna pink ini Kepada kakak yang ada di Yuma Pasti dia sangat senang Karena aku sudah merubah warnanya Menjadi warna pink Dan sudah aku perbaiki Wah, senang Waduh Ya ampun Hah, malah ketabrak Wah, gawat Kalau begini Pasti kakak itu sangat marah Sudah depannya penyok Belakangnya juga penyok Wuh, gawat-gawat Tapi tidak apa-apa Wah, malah ketabrak lagi Waduh Bagaimana ini Aduh, kakak Maaf sekali Mobilnya Apa-apaan ini Kenapa mobilku menjadi tambah parah Bukannya diperbaiki Sekarang warnanya biru jadi warna pink Dan lihat Di mana-mana sekarang sudah jadi penyok parah Iya Tadi ketabrak dua kali Kalau begitu aku minta maaf Ih, kamu ini polisi bagaimana sih Hei, jangan pergi kamu Mio Hah, gawat Kalau begitu aku kabur saja Hah, niatku Eh, niatku baik Ya ampun Itu kan Itu kan motor polisi Kalau kamu tidak mau ganti Aku akan lapor ke polisi Tapi sayang sekali Aku juga polisi Eh, aku mau bawa dulu motor ini kembali ke kantor polisi Kakak Yuta ini bagaimana Kenapa dia meninggalkan motor di sini Wah, wah Aduh, hampir saja aku ketabrak Ya ampun Eh, merepotkan sekali Banjir ini membuat licin Membuat semua orang ketabrakan Wah, gawat Ini semua gara-gara banjir Aku tidak suka banjir coklat Wah, kakak Ayumi Ya ampun Aduh, aku malah jadi kecelakaan Eh, kakak Kami kapok Kami tidak mau lagi menjadi polisi Soalnya ini merepotkan Jika membantu masyarakat Repot begini Aku tidak mau Iya, aku juga tidak mau Banyak kecelakaan Lalu semua orang jadi ribut Hah, itulah Yuta Jadi pusing kan Iya Bagaimana denganku Aku juga dikerumunin orang ini Aku tidak mau menyerahkan baju pelindungku Aku tidak mau terkena becek Dan juga terkena lumpur ini Kalian pergi saja Yee, aku makan takoyaki Eh, cepat berikan Pinjamkan kami baju itu Baju itu membuat kita aman Dan tidak terkena lumpur Sebaiknya aku di sini saja Kalau tidak semua orang itu Terus ribut Ingin mengambil bajuku Wah, kakak Sakura Bagaimana ini? Mio Kita udahan saja yuk Mio Iya, kita pulang saja Di rumah kan tidak terkena banjir Kakak Sakura Kami kapok Tidak mau lagi jadi polisi Polisi bocil Ayo Mio, kita pulang Soalnya susah kan? Iya Masih banyak yang harus kita lakukan Sebaiknya kita pulang Aku tidak mau lagi Mengendarai apapun Hah, apalagi Kalau salah warna Mobilnya harus kita ganti Mio Ternyata banjir ini Malah membuat kita Menjadi repot dan musibah Nah, sekarang kita sudah kembali ke rumah Di rumah lebih aman Tidak ada banjir Iya Dan juga tidak usah repot-repot lagi Membantu orang Biarkan saja Para polisi Yang melakukannya Iya, kita tidak akan sanggup Mio Oke teman-teman Sekian dulu video dunia Mica Ingat like, subscribe Dan juga share video ini ya teman-teman Kalian bisa komen di bawah Apakah Yuta dan Mio itu Adalah anak yang baik Atau mereka malah menjadi merepotkan Oh, kami ini anak baik Kami ingin membantu Bukan merepotkan Iya kan Mio? Iya Tapi sayangnya Semua yang kita lakukan Jadi salah Selamat menikmati